Dalam kegiatan turun lapangan yang dilakukan Komisi 1 DPRD Kota Jambi terkait izin kepemilikan hewan ternak, anggota DPRD Kota Jambi Shovni Herawati mengatakan, pertemuan ini dilakukan secara musyawarah. Selasa 10 Oktober 2023, bertempat di kediaman salah seorang warga bernama Riyadi Ali, di RT 32 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kejamatan Kota Baru. Anggota DPRD Kota Jambi Shovni Herawati meninjau langsung ke lokasi permukiman masyarakat yang ada di dapilnya. Kedatangan anggota DPRD Kota Jambi Shovni Herawati ini bersama dengan Komisi 1 DPRD Kota Jambi dan dinas terkait di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dari hasil pertemuan, anggota fraksi PKP Kota Jambi Shovni Herawati ini mengatakan, pertemuan dengan pemilik bernama Riyadi Ali ini dilakukan secara musyawarah. Dirinya juga berharap agar solusi yang diberikan pada pertemuan tersebut bisa mencegah terjadinya persoalan lainnya. Memang tadi sudah sama-sama kita dengar kalau secara aturan itu memang semuanya salah. Ijin juga tidak punya. Andai kata juga ada izin, berarti izinnya bukan izin yang sebenarnya. Karena semua dinas yang terkait dengan masalah ini sudah kami sampaikan juga dan mereka juga sudah menyampaikan bahwa ini tidak benar dan tidak layak untuk dilakukan di daerah sini. Akhirnya semakin hari, semakin waktu, semakin lama. Sementara bau juga tetap berkembang. Apalagi di musim-musim sekarang ini. Nah otomatis baunya semakin menyengat. Nah itu jadi permasalahan dari masyarakat sekitarnya dan termasuk saya juga kena imbas itu. Nah tadi setelah ada pertemuan tadi, kita sudah membuat solusi dan sudah menyampaikan kepada pemilik bahwa kita akan mengikuti aturan yang sebagaimana mestinya supaya tidak jadi terbau. Namun saya selaku warga juga mewakili warga setempat dan juga selaku penyambung lidah dari masyarakat. Nah ini juga dapur saya. Saya juga tadi minta ketegasan. Andai kata nanti solusi-solusi yang sudah kita sampaikan tadi sudah diikuti oleh Pak Dokter. Namun itu masih menyalahi aturan atau masih membuat masyarakat resah. Nah itu nanti kita akan duduk bersama lagi dan seminta ditegaskan. Sementara itu, Riyadi Ali selaku pemilik menyampaikan akan segera melakukan relokasi terhadap hewannya. Dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan di tengah masyarakat sekitar. Kita akan mengikuti aturan sesuai dengan lingkungan hidup. Yang kedua mungkin mau kita jual, sambil jalan juga kalau mau ini ada relokasi. Jadi sambil simultan lah. Jadi jangan nunggu dijual laku dulu. Pokoknya kita nunggu LH dulu. Jangan bareng-bareng lah. Sandi Cik TV melaporkan.